Intro Ini acara TV sih musik gitu Lah kan aku dulu jebolan sih itu juga Hahaha Cucet-cucet banget yaudah Cucet banget yaudah Ya masih di acara Siden Mende Apapak Nah masih bersama Pinky God Nah ini adalah salah satu Frances di kota Solo Ini asli dari Solo sih Mas? Solo? Asli Solo Wow kelihatan kalau jangan dengar Mas Pandu? Solo sih Oh asli Solo juga kelihatan sih ya Doro asli Solo? Asli Solo? Asli orang Asli orang Asli orang itu Nah ini kita mau nanya sama Mas Pandu nih Tadi kan belum nih Mengenai promo-promonya di tahun 2015 ini apa? Tidak Di tahun 2015 saya tidak tertarik Ya untuk promo bisa kita satu paket Yaitu dari yang dikaret Pindu bersama program suara ada potongan diskon 500 ribu Boleh Berarti ambil 3 paket itu dapat potongan 500 ribu rupiah Weh berarti pak jalan 3 paket itu totalnya 600 ribu ya? Potongannya 500 ribu itu bayar 100 ribu Belum apa ko? Belum Itu langsungnya boleh Langsung saja kan Boleh ditinggal kopi nya Langsung saja boleh kalau sudah jadi member biasanya kita ada sertifikat itu fungsinya untuk perawatan atau kartu garansi itu berlaku untuk semua kota di 43 cabang di 43 cabang itu juga sudah ada, ada membernya kalau itu berminat ya kalau sudah jadi member dapat sertifikat wah kayak kursus jahit ya gak bisa aku kursus jahit untuk sertifikat jadi aku rasa kursus ini seperti ini tumbas franchise ini kira-kira tips untuk memulai bisnis franchise itu seperti apa sama saya? jadi kan sudah sejak tahun berapa tuh mulai terjun di sini tuh? saya di bisnis franchise itu dari tahun 2001 pak 2001, ini bukan yang pertama pasti? bukan, bukan kelihatan, depannya ke franchise pak jadi kalau tinggi ini sudah franchise saya yang ke 4 4 banyak makan asam garam kecut nih iya pak dulu senangnya itu zaman saya masih muda bikin sebuah perusahaan kemudian jadi jual jadi jual bikin lagi perusahaan, jadi jual jadi cuma lama-lama sampai sehingga dari pengalaman-pengalaman yang sudah memberikan franchise itu saya akumulasikan jadi satu ramuan yang bagus ini 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 ada kelemahannya ini oh ini masih ada kelemahannya pengalaman pengalaman dan sekarang jadi pengalamannya itu sudah tidak akan jual-jual lagi kita kembangkan ya kita semoga kedepannya nanti jadi semakin besar ya pak amin amin nah ini salah satu dari pinggiannya apakah ada kerjasama dengan dealer-dealer mobil gitu? kalau pangsa-pangsa terbesar pinggi justru malah dealer mobil pak jadi customer yang masuk di pinggigard ini memang customer-customer yang mobil baru semua itu bisa dibilang 95-98% mobil baru semua gitu jadi mobil yang baru sebelum dia terkontaminasi dengan karat atau kotoran-kotoran dia sudah di di aplikasi dulu gitu jadi sebelum mobil itu sampai ke tangan pelanggan customer itu masuk sampai ke tempat di pinggir dulu di pinggir dulu berarti memang sudah ada kerjasama dengan dealer betul semua dealer dari semua merek dan dari mulai ujung kolon sampai ujung timur sudah semua kerjasama dengan pinggir ada di pinggir jenisnya dealer mobilnya enak sih si A, si B, si C lu buka lu buka lu sedihnya mau lima mobil lu ala rasa di buka ini kita kita tinggal nunggu aja nanti setelah acara ini kita kemana mungkin mobil saya mau dibawa ke sana jalan-jalan atau kemana gitu kek ngomong nah kita pun maem udah 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 ala 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 tapi barung ini langsung ngeleng lebih ketika nggak nantic mas andi ya mas mention kira-kira harapan ke depannya ini untuk pinggigat sendiri untuk masyarakat seluruh Indonesia seperti Nopo ya, ee, cita-cita saya memang saya berangkat saya berangkat dari keluarga yang sangat biasa jadi, kalau kemudian saya tidak dibantu orang pada saat itu mungkin saya juga tidak bisa seperti ini sekarang jadi, cita-cita saya bagaimana caranya saya bergantian bisa membantu orang banyak ya kan, di keluarga pinggigat tentunya supaya bisa sama-sama catreceki sehingga maju bareng-bareng kemudian bagi pinggigat sendiri harapan saya betul-betul ini memang cita-cita tertinggi kami di pinggigat itu pinggigat akan menjadi brand nomor 1 di Indonesia yang yang menjadi top leadernya untuk bisnis anti karat di Indonesia amin 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 saya pasti akan selalu support amin 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 mas pandu mungkin mungkin mau memberikan sedikit tambahan tips-tips atau mungkin mungkin bagi yang berminat dengan franchise bisa datang ke kator kami di jalan Bayangara nomor 43 ketemu dengan Bapak Andi langsung ke sana oke, terima kasih pastinya buat teman-teman yang ikut franchise bersama pinggigat ini sudah hadir di 43 kota di jawa di jawa mulai dari ujung kulon sampai ujung timur kerjasamanya itu dengan diri-diril mobil semuanya dengan mobil sampai mobil terima kasih pastinya buat mas Andi dan juga mas pandu terima kasih terima kasih dan dari perbincangan ini bisa kita tarik satu kesimpul dan bunyinya seperti ini ketika anda melakukan sesuatu dan gagal makna kegagalan itu bukan saja akan membuahkan kesuksesan tetapi yang pasti kegagalan itu lebih berguna ketimbang anda tidak melakukan apapun jadi tetap harus selalu berusaha karena setiap usaha pasti ada hasilnya lihat apa kata Bob Sadino semua yang ada di bawah sinar matahari itu bisa dijual dan ingat apa kata saya sesuatu yang berat akan terasa ringan jika tidak dikerjakan tidak oke terima kasih saksikan terus acara sinar Menteri TATV setiap hari hari sampai Rebuk Jumat satu minggu baik jangan lorawan hanya di TATV Menteri berganti lagu terut berlari mengejar kamu banyak dirimu ku lambungkan hidupku ku bisikkan cintamu hanya untukmu hanya untukmu tapi engkau terus pergi tapi engkau terus berlari jadi biarkanlah aku disini biarkanlah aku rela melepasmu meninggalkan aku meninggalkan aku meninggalkan aku lupakan kau jauh dari ku kau tetap menjauh dari aku kau jauh dari ku kau tetap menjauh dari aku kau aku 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 Terima kasih.